Seiring berjalannya waktu yang semakin modern, pewarnaan tenun saat ini, serta menggunakan ramuan tradisional sebagai pewarna kain dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan satu lembar kain. Hai, Nadi Alasari disini, thanks for clicking this video. Kak, kenapa ya aku kalau VO itu kayak baca puisi? Kak, gimana cara membedakan VO company profile dan VO soft news? Karena aku biasanya pas VO soft news, kedengaran masih kayak VO company profile, masih kaku, kurang luas. Kak, gimana sih biar VO itu gak kaku dan terkesan ramah atau friendly? Menjawab pertanyaan dari teman-teman subscribers, abis ini bakal aku bahas. But before we get started, please hit the like and subscribe button and click the notification bell and you can also share this video to your social media. Well, teman-teman kalau kalian juga mengalami hal serupa, seperti tiga masalah teman kita tadi di awal, berarti mungkin teman-teman sudah waktunya pakai intonasi mengayun. Mengayun. Jadi teman-teman aku kasih tau dulu sebelum kita bahas intonasi mengayun itu seperti apa. Jadi teman-teman kalau teman-teman itu ketika VO itu ngerasa masih kaku, masih kurang luas, masih kayak baca puisi, masih kayak terlalu tegas, kurang friendly, itu mungkin teman-teman masih pakai intonasi tegas atau kaku. Nah intonasi tegas atau kaku itu biasanya digunakan untuk VO company profile atau untuk konten-konten yang resmi. Ya nggak semuanya nggak dipukul rata sih, emang ada juga untuk company profile yang mengayun intonasinya, tapi rata-rata untuk company profile yang pakai di voice, yang intonasinya tegas, yang formal, itu pakai intonasi patah-patah atau kaku. Semua armada truk harus melalui jalur dengan portal dan jembatan timbang untuk dilakukan pengecekan awal terhadap... Kayak gini? ...selama datang di kampus Tikes Dian Husada, Mojokerto. Itu namanya intonasi kaku ya, atau patah-patah. Atau kalau VO kayak gini teman-teman. Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Industri rumah tangga di Sumba Timur didominasi kerajinan kain tenun ikat yang terdapat di hampir seluruh penjuru kabupaten. Kerajinan kain tenun ikat ini sudah terkenal sejak ratusan tahun. Kedengeran kaku kan? Nggak kayak baca puisi juga sih, tapi terdengar kurang luwes dan kurang friendly aja kan? Nah, kalau teman-teman kayak gitu berarti udah saatnya kita pakai intonasi mengayun. Mengayun. Jadi intonasi ini untuk memunculkan karakter luwes, friendly, bersahabat, dan apa ya? Lebih enak aja di telingnya teman-teman. Tapi ini biasanya untuk konten-konten soft news ya. Contohnya seperti ini. Kabupaten Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Industri rumah tangga di Sumba Timur didominasi kerajinan kain tenun ikat yang terdapat di hampir seluruh penjuru kabupaten. Kerajinan kain tenun ikat ini sudah terkenal sejak ratusan tahun yang lalu. Bisa dibedain teman-teman antara intonasi yang kaku atau patah-patah dan intonasi mengayun. Kita coba ngebedain lagi sekali lagi biar teman-teman lebih jelas. Tenun dari daerah Sumba Timur bermutu tinggi karena dibuat dengan menampilkan aneka macam simbol antara lain manusia. Tumbuhan, binatang, dan lingkungan. Serta menggunakan ramuan tradisional sebagai pewarna kain dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan satu lembar kain. Bahkan ada yang hingga tahunan. Seiring berjalannya waktu yang semakin modern, pewarnaan tenun saat ini ada yang menggunakan bahan sintetik. Kerajinan tenun ini sangat mendukung kegiatan pariwisata di Kabupaten Sumba Timur. Proses panjang pembuatan kain tenun ikat Sumba Timur ini menjadi daya tarik wisatawan baik di dalam maupun luar negeri dan sebagai salah satu penyumbang kekayaan wasteran nusantara di negara kita tercinta Indonesia. Teman-teman udah bisa ngebedain? Coba deh praktek sendiri, ambil satu skrip, coba dibaca dengan intonasi bengayun. Pokoknya ciri khasnya adalah di setiap kata kita ayun. Kita ayun. Sebagian besar proses pembuatan kain tenun ikat Sumba Timur dilakukan oleh para kaum ibu. Dimana pertama kali yang dilakukan adalah proses penggulungan benang dengan menggunakan piapa sampai berbentuk bulat. Proses ini biasa mereka namakan kabukul. Oke deh kayaknya jadi cukup ngasih contohnya teman-teman. Good luck, terus belajar, never stop learning. Terima kasih udah nonton. I'll see you next time and bye! Sub indo by broth3rmax